1. Maha Siswi Makassar di gilir pria Satu wanita ikut diamankan di kasus mahasiswi Makassar di gilir pria, siapa? Makassar, polisi menggelar prarekonstruksi kasus dugaan pemberkosaan secara bergilir terhadap seorang mahasiswi di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sosel. Salah satu yang didalami dalam prarekonstruksi ini adalah mengungkap peran tujuh orang yang telah diamankan. Semua ada perannya masing-masing. Kalau statusnya kita tunggu gelar perkara, ujarkan Itreskrim Posek Panakukang Ibtu Iqbal Usman di lokasi prarekonstruksi, Senin, 21 September 2020. Prarekonstruksi digelar di sebuah hotel di kawasan Panakukang, Makassar. Ada seorang wanita berinisial SN21 yang dihadirkan dalam prarekonstruksi kasus ini. SN disebut merupakan rekan korban. Selain itu, enam orang yang diamankan polisi terkait kasus ini ialah UF-21, NA-20, IS-23, AF-22, MF-26, dan IB-25. Namun polisi belum mengungkapkan lebih jauh peran ketujuh orang tersebut dalam kasus ini. Mereka semua ada di TKP pada saat kejadian bersama dengan korban. Maka kami dalami keterangannya masing-masing imbuhnya. Selain menghadirkan korban dan terduga pelaku saat prarekonstruksi, polisi juga melibatkan pihak hotel tempat kejadian perkara. Polisi juga sempat memeriksa CCTV Hotel. Mereka datang bersamaan semua tujuh orang terduga pelaku ditambah dengan korban jadi delapan orang. Keterangannya sama-sama dari THM dalam pengaruh alkohol imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, korban Ea dan seorang rekan prianya sama-sama datang ke salah satu THM di Makassar pada Sabtu, 19.9. Di THM Ea dan rekan prianya itu bertemu perempuan Esen dan enam pria lainnya. Lalu sekitar pukul 1 Wita, Minggu 20.9 Ea yang sudah mabuk hendak diantar pulang oleh rekan prianya. Namun, Esen mencegahnya dan meminta rekan pria korban pulang saja dan Esen berjanji akan membawa Ea ke hotel untuk menginap karena sudah mabuk. Setelah rekan pria Ea pulang, Esen membawa korban ke hotel disusul enam rekan prianya. Nahas Ea digilir sejumlah rekan Esen di kamar hotel. Saat terbangun, Ea terkejut seorang laki-laki berada di depannya. Selanjutnya, Laki-laki yang dimaksud langsung melarikan diri. Ea juga sempat melihat sejumlah pria lainnya yang semula di dalam kamar ikut melarikan diri. Menyadari telah menjadi korban Asusila. Ea kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Panak Kukang. Selanjutnya, Perempuan Esen dan enam rekan prianya ditangkap polisi pada minggu 20.09 malam.